Baik, memirsa kita beralih ke kasus pembunuhan bos pelayaran di Kelapa Gading. Pemirsa pihak keluarga korban penembakan melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh otak pelaku NL. Kerugian materi yang dialami perusahaan milik korban ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah. Buntut kasus pembunuhan bos pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pihak keluarga korban juga melaporkan NL otak pelaku penembakan ke Polres Petro Jakarta Utara atas dugaan penggelapan uang. Laporan terkait dengan dugaan penggelapan uang, yakni di perusahaan PT Dwi Putra Tritajaya milik korban yang juga merupakan tempat pelaku bekerja sejak tahun 2012. Dipergerakan nilai kerugian atas penggelapan uang terkait dengan pajak perusahaan milik korban ini mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara istri dan anak korban sendiri dikabarkan sangat terpukul saat mengetahui otak pelaku kejahatan ini merupakan NL yang sudah sangat agrab dengan keluarga korban. Sangat tidak menyangka, ya kita sangat terkejut, terus terlalu sangat syok karena Kita tempat keluarga, ya kita juga ketahulah, ya si NL. Mereka sudah dianggap seperti keluarga sempurna. Untuk anaknya ada acara apa diundang, makan bersama, ya NL ada kesulitan apa dibantu. Polisi sudah menerima laporan terkait penggelapan uang perusahaan ini dan akan menalami kemungkinan adanya keterlibatan pegawai lain. Ada beberapa hal yang dilaporkan terkait penggelapan beberapa permasalahan di sana yang saat ini sudah kita terima laporannya. NL sendiri ditetapkan sebagai tersangka dan teracam hukuman penjara seumur hidup karena menjadi otak pembunuhan korban. Motif pembunuhan karena NL mengaku kerap kali mengalami pelecehan oleh korban. Namun belakangan diketahui bahwa NL juga terlibat upaya penggelapan uang terkait banyak perusahaan. NL yang resah kejahatannya terbongkar kemudian merencanakan pembunuhan dengan merekrut sejumlah eksekutor. Untuk membujuk para eksekutor, NL bahkan berpura-pura kesurupan arwah ayahnya yang sangat dihormati oleh para eksekutor karena merupakan tokoh masyarakat semasa hidupnya. Dari Cekerta, Fendra Kurniawan, Anyus melaporkan.